Assalamu'alaikum, pagi ini kita udah jalan-jalan ke Taman Kurma Nah, biasanya disini pagi-pagi itu pekerjaannya udah merawat kurma Jadi mereka tuh kadang-kadang belum sarapan aja udah ngerawat kurma, ngasih makan kurma Wow, berarti kan ibarat kata kurma-kurma disini tuh benar-benar dijaga atau diperhatikan untuk nantinya bisa berbuah Mantep, kita coba tanya orang-orang yang disini Wow, ini pagi-pagi udah dirawat ini kurmanya Ini untuk apa ini mas, dilakukan apa ini? Jadi sebenarnya kita melakukan ini ya, memberi kondisi lingkungan dia yang optimal Istilahnya kalau bahasa kekiniannya kondisi paling enak PWPW Jadi sama dengan kita, ketika kita sudah berada di surah nyaman Nah, itu kita merasa kayak gimana gitu kan, sama dengan tanaman itu Wah, betul, 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 betul Ini saya juga ikutan nyangkul supaya saya udah seminggu disini gak keringatan Jadi saya olahraga pagi ini Cari keringat ya? Cari keringat Sebetulnya anda ini kerja cari uang apa cari keringat? Dua-duanya mas Berarti ketika uang itu didapat, badan kita siap untuk menikmati karena badan kita sehat ya Betul sekali Oke, oke, oke Jadi tetap sama aja ya, kurma ini seperti manusia, tetap harus kita jaga kesehatannya Betul sekali Oke, 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 siap Ini biasanya dilakukan berapa hari sekali atau mungkin dalam Ini cuma sekali seumur hidup dia Oh, gitu Itu masih awal Awal ya Kita perhatikan dia ada lagi kekurangan, misalkan ada pengerasan, kompaksi ya Istilahnya kompaksi ya Kompaksi tanah, minta itu karena kita sering lalu-laluan disitu terjadi kompaksi Sehingga ketika terjadi kompaksi itu, aerasi sistem areasi dalam tanah itu, Pak Sistem areasi Itu ada disebut dengan sistem areasi Itu adalah proses sirkulasi udara masuk dalam tanah Oke, oke, oke Jadi ketika proses sirkulasi udara masuk dalam tanah itu bagus Misalkan pertumbuhan tanah juga akan bagus Berarti pada intinya di taman kurma ini untuk pengelolanya tidak melepaskan perhatian untuk tanaman-tanaman kurma tersebut ya Jadi kita kelola secara profesional Kita mengikuti standar yang standar baku ya Jadi memang kita memberikan yang terbaik itu Kami hadir memberikan yang terbaik untuk Anda Oke, oke Terima kasih Mas Senggi Nanti kita lanjut lagi untuk Lihat itu Oke, mungkin Kita lihat di posisi yang lain Tempat yang lain, kurma-kurma yang lain Terima kasih sudah menonton! Halo, boleh tahu sedang apa itu Pak? Ngepuk untuk penghijauan ya Biar segar udaranya Awas ya, jangan sampai kena muka Jenggotnya tubuh semua nanti Jadi subur nanti Iya, hati-hati kalau ngupuk Ada pesan-pesan nggak untuk para pemirsa di rumah Ataupun yang sedang menonton video ini Kira-kira harus merawat suatu tanaman itu dengan sepenuh hati? Bukan hanya dengan sepenuh hati Kita harus tawar dia dengan cinta Wah Karena segala sesuatu itunya Ketika sudah cinta Dengan sendirinya Respon kita terhadap tanaman itu Sudah istilahnya apa ya? Respeknya kita itu terhadap tanaman itu langsung gitu loh Langsung ya Mungkin kalau tanaman ini bisa bicara Dia juga akan merasakan tingkah laku atau tindakan kita terhadap dia Betul, betul, betul Jadi tanaman itu merespon segala sesuatu bentuk Segala sesuatu rangsangan Istilah rangsangan ya dari luar Entah itu kita perlakukan dia dengan baik Atau tidak, dia akan merespon Ketika dia perlakuannya baik Pertumbuhannya nggak baik Namun ketika responnya kita atau perlakuan kita kurang bagus Pertumbuhannya kan kurang bagus Sama dengan manusia lah Ketika kita diperlakukan seperti apa Respon kita ke Itu juga kan Itu tanaman Tapi ingat Segala sesuatu yang kita lakukan Harus kita awali dengan doa Karena kita umat muslim Jadi doa kita adalah Semoga kita awali dengan bismillah Ya betul Semoga semua yang kita lakukan Akan kita buat hasilnya Oke Mungkin pagi ini kita cukupkan sekian Mantap Salam cangkul Buah Buah Terima kasih telah menonton